Sebanyak 12 senjata AP dititipkan Komisi Pemberantasan Korupsi ke Polda Metro Jaya dari hasil penggeledahan di rumah Dinas Menteri Pertanian. Syahrul Yassin Limpo, Kabit Humas Polda Metro Jaya Kombis Truno Yudo Wisnu Andiko membenarkan telah menerima titipan 12 pujuk senpi yang ditemukan oleh KPK. Truno Yudo menjelaskan saat ini Direktorat Intelkam Polda Metro Jaya tengah berkoordinasi dengan Bain Telkam Polri soal senpi tersebut. Diketahui penggeledahan yang dilakukan KPK di rumah Dinas Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo di kawasan Jakarta Selatan. Dalam penggeledahan tersebut, KPK berhasil menemukan uang sejumlah puluhan miliar rupiah. Selain uang puluhan miliar, KPK juga berhasil menemukan senjata AP. Terkait ditemukannya sejumlah senpi itu, Kabah Pemerintahan KPK Ali Fikri mengatakan saat ini pihaknya sudah berkoordinasi dengan pihak kepolisian. Hal itu agar pihak kepolisian menindaklanjuti soal penemuan senpi di rumah Dinas Mentan. Senpi yang ditemukan di rumah Dinas Mentan SIE sebanyak 12 buen. Selain itu, sejumlah uang dalam bentuk mata uang asin juga ditemukan penyidi saat penggeledahan di rumah Dinas Mentan SIE. Ali menambahkan uang yang ditemukan di rumah Dinas Mentan berjumlah puluhan miliar rupiah. Penggeledahan di rumah Dinas SIE dilakukan pada Kamis 28 September, sekitar pukul 16.30 menit WEB. Penggeledahan dilakukan hingga kesokan harinya oleh tim penyidik KPK. Kemudian usai menggeledah rumah Dinas SIE, penyidik KPK melanjutkan penggeledahan di gedung Akantor Kementan. Sampai jumpa!